Dalam rangka percepatan vaksinasi nasional menuju heart immunity hingga akhir Desember mendatang, Kepolisian Resor Kolaka menggelar vaksinasi masal di dua titik, yakni di alun-alun 19 November, Kabupaten Kolaka dan Lapangan Sepak Bola Kejamatan Ladongi. Kepolisian Resor Kolaka menggelar vaksinasi masal di dua titik, yakni di alun-alun 19 November, Kabupaten Kolaka dan Lapangan Sepak Bola Kejamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan wilayah hukum Polres Kolaka. Vaksinasi lakukan selama dua hari di dua kabupaten itu menargetkan sekitar 3.000 orang tervaksin dengan menggunakan vaksin Sinovac untuk dosis 1 dan 2. Untuk menarik minat masyarakat mengikuti vaksinasi, Polres Kolaka menyiapkan hadiah grand price, dua unit sepeda motor, serta door price berupa kulekas, TV, kipas angin, kompor gas, res kukar hingga sepeda yang akan diundi pada hari kedua pelaksanaan vaksinasi masal. Kabupaten Sekolaka KBP Seiful Mustafa mengatakan selain door price, pihaknya juga menyiapkan 400 paket sembako di dua kabupaten bagi penerima vaksinasi yang datang lebih awal. Bersama tentunya jajan terket lainnya melaksanakan akselerasi vaksinasi dalam rangka mencapai 70% vaksinasi nasional. Kami melaksanakan untuk masal itu ada di dua tempat, satu di lapangan 19. Kemudian di Mulaka Timur juga yang merupakan wilayah hukum Polres Kolaka dilaksanakan di lapangan Ladongi. Kabupaten Sekolaka berharap pelaksanaan akselerasi vaksinasi bisa terlaksana dengan maksimal sehingga tercapainya herd immunity 70%. Kontributor Musaik Rasis, Kompas TV Kolaka, Sulawesi Tenggara